Hai viewer siang ini saya berada di Balokondes Boro Budur dan tampak disini ada sejumlah figur sedang menunggu acara meeting berjalan bu selamat siang bu tentang 5m itu apa saja coba saya bukan menguji lu ini ayo 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 yang satu masker jelas ya terus cuci tangan cuci tangan pun harus dengan sabun ya karena sabun itu kan bahan basah kalau basah itu kan membunuh kuman-kuman kan terus menjaga jarak menjaga jarak itu yang keberapa ini yang keempat apa coba menjaga kerumunan bener saya lupa yang kelima jaga imun namanya ibu siapa ini Ibu Retno Ibu Retno apa anak tempoh hari yang datang di acara ini ya ruwata rawat berkudur enggak Pak namanya sama ya Bu Retno ya pasaran itu namanya kalau dimana bukan di Wanurjo Wanurjo di Anu tinggal mungkin bahar depan bahar depan tetangganya Mas Yeha ya Iya betul Mas Yeha anaknya lagi pulang itu si bintang sinetron siapa namanya Zona ya namanya siapa Tuna itu apa-apa si anak langit itu yang cukup dikenal lewat sana RT1 saya RT2 kalau Bu Bekti itu RT berapa yang guru SMP Candirejo dan suaminya itu apa sama RT1 oh iya ya RT2 maaf oh iya ya Mbarepan kok namanya Mbarepan karena dulu kan kayaknya ada Kiai Mbarep ya Mbarep ya Mbarep kan yang nomor satu jika bakal desa Wanurjo makamnya dimana tahu nggak di sebelah selatan di Dusun kami juga di Dusun Mbarepan juga dan makamnya masih ada itu ya Insya Allah terawat karena apa namanya ya pepunden itu harus dirumat dirawat ya supaya tinggal itu kan anak cucu tapi kalau tamu-tamu lokal banyak yang masih bisa ada yang yang datangkan tidak banyak cuma ada tapi ya ya dan buruk udur masih tertutup belum bisa untuk naik ke atas tapi kalau masuk ke apa area sana bisa tidak belum bisa naik ke atas iya ya oke terima kasih obrolannya nampak di sini ada sejumlah warga ya belum mulai nih ya Mas ya lo belum oke ini Pak baru saja datang kepala dinas ya kalau jeningan juga Mbarepan sih Mas ya saya dari gedungan Wanurjo gedungan itu dekat Gotri ya ya kalau topeng irangnya masih jalan itu Alhamdulillah masih jalan dan itu kayaknya anu ya komunitas topeng irang disana kelompok itu sudah lama banget kayaknya ya itu udah hampir 15 tahun lebih 15 tahun udah sekarang sudah ke pengurusan sudah empat generasi empat generasi ya empat generasi namanya hampir lima kesenian tradisional itu harus terus di uri-uri dikembangkan ya ya kalau susun atau bisa itu ada kesenian tradisionalnya ada seninya pokoknya lah itu akan regeng betul sekali kalau di kedua itu ada dua kesenian namanya Mas siapa ini Purwadi Mas Purwadi ngomong-ngomong menyikapi COVID ini bagaimana kalau Pan Senengan eh menurut saya yang penting kita disyukuri aja kita jalanin aja kita tetap berusaha dan kita tetap ngikutin mengikuti aturan pemerintah ya ya supaya aja kita tidak terpapar iya betul yang penting kan harus ikhtiar ya tapi kondisi sekarang ini pariwisata lagi anu ya terpuruk kayaknya ya ya sama nasional juga sama yang penting kita gimana pun kita jalan menyerah Oke itu saja berikan saya liputan saya di balkon desi sebarabudur untuk poros sebarabudur salam dari Mbah Untuk yang benar-benar